Intro Baik pemirsa dari laporan warga kita akan beralih ke informasi terkini dari wilayah Sidoarjo dan kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami bagus yang akan melaporkan terkait dengan komen center yang tidak terpakai padahal sudah menghabiskan dana APBD sejumlah 2,7 miliar dan berikut ini laporannya Infrastrukturnya sudah ada dari yang berikutnya ini kan kita dalam proses pengembangan dari roadmap kita oh iya ada SKC terima kasih terima kasih terima kasih beginilah ruang komen center Pemkap Kabupaten Sidoarjo tepatnya yang berada di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo komen center yang menghabiskan dana hingga 2,7 miliar rupiah ini dari APBD 2017 hingga saat ini memang tampak belum maksimal namun dari apa yang ada di tempat ini memang infrastruktur sudah terpasang dari mulai Jaya TV hingga ruang telekom conference yang bisa dimaksimalkan oleh pejabat pimpinan daerah untuk berkomunikasi dengan bawahannya di beberapa OPD dapat di informasikan pula bahwa hingga saat ini di komen center sendiri baru bisa memantau beberapa tempat diantaranya dari mulai dinas perizinan kemudian di kecamatan ataupun di desa dan di target pada bulan Mei 2018 mendatang integrasi dengan beberapa OPD itu akan bisa berjalan maksimal dapat saya laporkan pula untuk di tempat ini sendiri memang infrastruktur sudah terpasang namun dari mulai SDM dan juga jam pelayanan publik belum bisa berjalan maksimal SDM masih terbatas dan masih dalam proses perekrutan sementara jam pelayanan publik masih terbatas dari jam kerja dari para pegawai dimaksimalkan pula untuk tahun 2019 nantinya integrasi ke pelayanan publik dari pimpinan daerah yang bisa mengawasi kinerja dari jajarannya ini dapat maksimal nantinya pada tahun 2019 berikut kutipan dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo Bapak Siswoyo itu baru soft launching kepada infrastrukturnya Mas integrasinya belum masih dilakukan kedua adalah SDM SDM nya kita baru masih merekrut non ASN jadi saya menyadari harapan masyarakat tunggi terhadap informasi pada kita sudah lakukan berbagai integrasi yang saat ini kita bangun adalah jaringan EPU kepada OPD yang nanti insya Allah mei sudah bisa sambungan EPU itu bisa berjalan semua fungsinya nanti comment center ini untuk apa aja atau Pak sebenarnya? sebenarnya itu ruang kendali kepada pimpinan daerah untuk melihat perkembangan yang ada contohnya nanti seperti kemacetan lalu intas kita sudah bisa menghubungi dengan pihak kepolisian dari di Zoom juga nanti masalahnya di lapangan belum ada IP cam CCTV-CCTV itu yang bisa kita pantau selama ini adalah desa seperti tontonnya adalah BMW berkas Paku Dewi kita bisa silahkan nanti Panjendengan datang ke SBO eh datang ke comment center kita lihat disana terima kasih 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 terima kasih